dari kota Ambon menuju ke kota Dobo dengan KM Ngapulu gas! orang banda, orang tual dan orang Dobo jangan skip, ayo merapat oke teman-teman ikuti beta pengvideo perjalanan kali ini jadi sebelum beta menuju ke pelabuhan di kota Ambon beta rapat sekalian izin pamit dengan beta punya teman-teman pengasuh untuk beberapa waktu beta akan tinggalkan pelayanan karena beta ada urusan keluarga di kota Dobo Kabupaten Kepelawan Aru jadi ini beta yang beta punya teman-teman pengasuh setelah itu beta menuju ke pelabuhan Yosudarso atau orang Ambon biasa bilang pelabuhan besar ini beta ada singgah di Alphamidi untuk membeli aqua untuk perbekalan selama di kapal teman-teman bisa lihat banyak orang yang mau berangkat maupun berdatangan di kota Ambon ini kapalnya KM-50 jadi suasana di dalam pelabuhan itu macet total jadi karena beta sibuk angkat barang-barang beta yang sempat video proses naik ke kapal jadi ini teman-teman bisa lihat beta ada belanja di Pelni Mart teman-teman beta sudah naik di bagian skucci di atas KM-50 dan ini suasana pelabuhan kota Ambon pada saat malam hari jadi penumpang itu paling banyak yang berpergian dengan KM-50 jadi teman-teman bisa lihat saja manusia berdesakan di atas kapal ini seperti ini oke teman-teman ini bisa lihat suasana bongkar muat di atas pelabuhan Yosudarso Ambon jadi teman-teman pada saat beta lihat orang ada bongkar muat beta juga lihat ada yang mengail dan dapat ikan lumayan besar di pelabuhan Ambon jadi setelah itu beta yang sempat video lagi dan beta bangun pada saat malam hari ini katong sudah di Laut Banda dan ada kapal yang berpapasan dengan katong di Laut Banda setelah itu beta masuk ke Pelni Mart yang ada di bagian belakang kapal dan beta pesan kopi dan air mineral untuk beta minum menyambut pagi hari yang cerah setelah itu teman-teman beta dan penumpang yang lain ada antri untuk mengambil sarapan di dapur KM-50 jadi teman-teman yang mau beta spill atau buat video khusus tentang makanan yang ada di KM-50 teman-teman jangan lupa komen setelah sarapan ini teman-teman kapal sudah mau sandar di Pelabuhan Banda dan ini pemandangan Pulau Banda dengan gunung berapi yang sangat indah jadi penumpang di KM-50 ini juga banyak yang tujuan berwisata atau liburan ke Bandai Nera setelah kapal sandar beta lalu turun ke Pelabuhan Banda Nera untuk membeli sarapan sekalian ini beta ada menuju ke ATM Bank Mandiri untuk tarik uang karena uang sudah habis selama di perjalanan teman-teman yang mau beta buat video khusus tentang Banda Nera juga teman-teman yang mau jangan lupa komen setelah tarik uang di ATM Bank Mandiri beta kembali lagi ke Pelabuhan membeli sarapan, membeli nasi kuning untuk bawa perbekalan dalam perjalanan menuju ke Kota Tual dan teman-teman ada insiden pas kapal sudah keluar ada penumpang yang ketinggalan kapal dan tangga harus diturunkan untuk kasih naik beberapa penumpang yang ketinggalan ini menurut informasi dong asik foto-foto di benteng sehingga dong lupa kalau kapal itu sudah storm 3 dan berangkat ini teman-teman bisa lihat penumpangnya lagi persiapan untuk naik padahal kapal sudah lepas tali sudah keluar dari Pelabuhan Banda Nera lanjut teman-teman ini beta ada buat popmio untuk makan karena beta sudah lapar juga setelah itu beta istirahat dan bangun lagi sekitar jam 2 subuh itu kapal sudah sandar di Pelabuhan Tual dan ini teman-teman bisa lihat suasana bongkar muat di Pelabuhan Tual setelah itu teman-teman beta lihat pemandangan yang bagus ada kakak Nona PGW Pelni yang senyumnya manis kaya gula bercanda gula ini teman-teman bisa lihat katong sudah ada dalam perjalanan dari tuan menuju ke Dobo dan angin kencang hantam katong sampai-sampai tanpa sampah semua jatuh dan ini teman-teman katong sudah sampai memasuk di kota Dobo banyak sekali kapal-kapal ikan yang parkir di seputaran Pelabuhan Dobo dan teman-teman setelah itu kapal sandar dan ini beta sudah turun di Pelabuhan Dobo dan sibuk angkat barang teman-teman yang di Dobo jangan lupa komen katong nanti ketemu terima kasih teman-teman sudah ikuti beta pun video sampai selesai bantu beta untuk follow bagi yang belum follow jangan lupa like jangan lupa komen dan sukses selalu buat ketong Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton